Melanjutkan cerita sebelumnya Tatapan pria tua itu melewati celah di antara cabang pohon dan melihat kompok chenyun di langit yang jauh Ekspresi serius juga muncul di matanya Kakek buyut, akankah mereka menemukan Xiaoyan? Mataan suai serius saat diam melihat seluruh ahli klanhong yang bergerak menyusuri pegunungan Sebelum tanpa sadar bertanya kepada pria tua di sampingnya Uh, aku juga tidak tahu Meskipun aku bisa menahan amarahmu dan akhirnya membawamu kesini untuk melihat-lihat Aku masih akan mengucapkan kata-kata ini dulu Jika ada situasi yang terjadi ketika saatnya tiba Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantumu Kamu harus mengerti kepada aku Tidak apa-apa jika itu hanya Hong Dian Ziao Namun, chenyun adalah anggota papilion petir angin Klanhan kita tidak bisa menyinggung paksi semacam itu Pria tua berpakaian putih itu mengelan nafas saat dia berbicara dengan wajah yang serius kepada Han Zui Aku telah mengambil resiko untuk membawamu kesini karena anak kecil itu membantu kelanhan kita Aku tidak suka berhutang budi pada orang lain Kalau tidak, terlepas dari betapa baiknya bocah itu menurutmu Saya tidak akan membantunya apalagi berurusan dengan papilion petir angin Han Zui menganggup pelan ketika dia mendengar kata-kata pria tua itu Dia dengan lembut berkata Saya tahu batas kemampuannya Pada saat itu, kakek buyut harus ikut campur berdasarkan situasinya Jika itu tidak mungkin, maka tinggalkan saja Pria tua berpakaian putih itu sekali lagi tertawa ketika dia melihat sikap lugu dari Han Zui Dia menggosok rambut Han Zui dan mengelan nafas Uuuuh, dengan bisa membuat cucu perempuan kecilku bertindak seperti ini Bocah bernama Xiaoyan ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan Wajah cantik Han Zui menunjukkan rasa malu ketika dia mendengar kata-kata pria tua itu Dia baru saja akan berbicara ketika ledakan terdengar di pegunungan yang jauh Setelah ledakan itu terdengar, banyak suara siulan mulai muncul dari kejauhan Apakah dia ditemukan? Tangan Han Zui mengepal erat Yalah, kupikir kau ingin bersembunyi sempur hidup Chen Yun berbicara dengan ejekan Sosoknya menggantung di langit ketika tatapan seramnya menatap Xiaoyan yang perlahan berjalan keluar dari goa Wow, apakah ini sebuah parti? Sepertinya penatua Chen berlal-benar melindukanku Pandangan Xiaoyan melihat langit di sekitarnya Akhirnya, dia berhenti di tubuh Chen Yun dan Hong Tian Xiao sementara dia berbicara sambil tersenyum Begitu kamu mendarat di tanganku Kamu akan kuhabisi Chen Yun berbicara dengan kejam kepada Xiaoyan Oi, kali ini aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri Saya telah berjanji kepada kemonakan saya bahwa saya akan mematakan semua anggota tubuhmu dan membawa tubuhmu kepadanya Tata penong Tian Xiao menunjukkan cahaya sengit saat dia menatap Xiaoyan Suara seramnya menyebabkan para ahli yang diundangnya merasakan tremor di tubuh mereka Xiaoyan tersenyum mendengar bahas cerita kedua tua bangka ini Namun, senyumnya ini mengandung hawa ganas yang membeku Sepertinya kalian berdua benar-benar tidak akan menyerah untuk menghabisiku Karena itu, izinkan saya untuk menghabisi kalian berdua Hong Tian Xiao langsung tertawa melihat senyum di wajah Xiaoyan Dia berkata Anak muda yang sombong Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa boneka itu dapat menyelamatkan hidupmu Senyum di wajah Xiaoyan tanpa sadar menjadi lebih ganas ketika dia mendengar kata-kata Hong Tian Xiao Dia mencetikkan carinya dan cahaya perak melintas Segera, boneka iblis bumi muncul di depannya Mata Hong Tian Xiao menjadi ganas ketika dia melihat boneka iblis bumi muncul Wajahnya juga menjadi serius Hong Tian Xiao Karena kamu mengatakan kata-kata itu sebelumnya Kami akan menyerahkan boneka itu kepadamu Saya akan mengurus bocah itu Mata Tian Xiao sedikit berkedip saat dia melihat boneka iblis bumi Ketakutan juga muncul di hatinya Akhirnya, dia menolak dan berbicara dengan Hong Tian Xiao Wajah Hong Tian Xiao segera bergerak setelah mendengar kata-kata Chen Yun Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan ganas tertawa Serahkan kepada saya Kamu harus menghabisi anak nakal itu secepat mungkin Tenang, kali ini Aku akan membiarkan dia tahu bahwa Menyinggung bah film Petri Angin adalah kesalahan terbesarnya Tatapan Chen Yun mandang Xiaoyan dengan cara yang biadab Saat dia berbicara dengan suara yang jelas Xiaoyan hanya tersenyum di hadapan bahasoten kedua tua bangka ini Jarinya dengan lembut menggosok cincin putih di tangannya Setelah itu Dia tiba-tiba menunjuk ke arah Hong Tian Xiao dan dengan keras berkata Bunuh dia Boneka iblis bumi di depannya menginjak tanah dengan keras Tepat setelah suara Xiaoyan terdengar Batu-batu gunung pecah dan tuk boneka iblis bumi Menembak ke arah langit seperti panah Arjuna Itu dengan keras terbang menuju ke arah Hong Tian Xiao Hmm, biarkan aku melihat betapa hebatnya boneka tulul ini Hong Tian Xiao dengan ganas tertawa ketika dia melihat boneka iblis bumi datang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat kuat Doki merah menyala dan melonjak keluar dari tubuhnya seperti nyala api ke segala arah Tangannya mengepal dan pedang panjang muncul di tangannya Pedang itu mengularkan kekuatan panas ketika diayunkan dengan keras ke arah boneka iblis bumi Sing! Pedang panjang itu mengantam bau boneka iblis bumi Namun, hanya beberapa percikan yang dibuat Tubuh yang keras Hong Tian Xiao terekejut ketika melihat kejadian ini Dia dengan erat mencegram pedang panjang itu Dia kemudian bertabrakan dengan boneka iblis bumi Dan baku hantam besar yang mengerikan segera terjadi Sementara itu Chen Yun perlahan menurunkan tubuhnya Sementara Hong Tian Xiao baku hantam bak big boom dengan boneka iblis bumi Dia tetap menggantung di langit tepat di depan Xiaoyan Ajan tuh ya Ajan 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 Dia tetap menggantung di langit tepat di depan Xiaoyan Wajan yang keriput menunjukkan senyum yang mengerikan ketika dia perlahan berbicara dengan suara yang ganas Hmm, kamu telah mematahkan jariku Nanti, aku benar-benar akan mematahkan 10 jarimu Xiaoyan tersenyum ketika mendengar kata-kata Chen Yun Kakinya menginjak tanah saat tubuhnya bangkit Beberapa saat kemudian, dia melayang dan mendarat di pohon besar Tangan Hong Chen diletakkan di belakangnya saat dia melihat tindakan Xiaoyan Matanya menunjukkan ejekan ketika dia melihat Xiaoyan bergerak Xiaoyan benar-benar mengabaikan ejekan di mata Chen Yun Tangannya terbuka lebar saat dia perlahan menutup matanya Segera, dia bergumam di dalam hatinya Tuan Yao, tolong berikan sedikit kekuatanmu kepada aku Gumaman Xiaoyan berlahan terdengar Beberapa saat kemudian, cincin putih di jarinya langsung bergetah Segera, kekuatan spiritual yang sangat gila di sepanjang lengan bajunya melonjak liar ke arahnya dengan cara seperti gilat Aura Xiaoyan terus naik beberapa saat sebelum berhenti dengan lambat Xiaoyan sedikit menunduk dan menatap Chen Yun yang ekspresinya telah berubah menjadi panik Dia perlahan bertanya, apakah kamu berencana mematakan 10 jari saya? Suara itu tidak keras, tetapi memiliki tekanan yang menyebabkan Ro Chen Yun bergetah Apa yang telah dilakukan bocah tengi ini? Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Melihat aura ini, kemungkinan bocah ini memiliki kekuatan bintang 7 atau bahkan bintang 8 dozong Apakah ini nyata atau tidak? Ekspresi Chen Yun berubah dengan cepat Aura maga yang telah melonjak dari tubuh Xiaoyan memang menyebabkan dia terkejuk terhera-hera Keragoan menintas di hati Chen Yun Dia perlahan berkata, terlepas dari bagaimana tingkat teknik rahasiamu Kemungkinan akan sulit bagimu untuk mengendalikannya Mungkinkah kekuatan doki ini hanya ilusi? Mata Chen Yun menjadi ganas Hari ini, aku akan melihat apakah kekuatanmu ini nyata atau itu hanya ilusi? Kilatan dingin menintas di mata Chen Yun Dia mengepalkan tangannya dan petir berkedip di tubuhnya Segera, tubuhnya bergerak dan raungan marah terdengar Mata Xiaoyan tenang saat melihat Chen Yun dari langit Sesaat kemudian, tangannya tiba-tiba meraih ke belakang Keguatan spiritual yang kuat melonjak sebelum mengupal menjadi meriam spiritual di telapak tangannya Segera, lengan Xiaoyan dan bola meriam spiritual itu mengeluarkan ledakan dan menembak keras ke arah Chen Yun Bola meriam spiritual itu baru sejak ditembak ketika tiba-tiba meledak sekitar 10 meter dari Chen Yun Segera, sosok Chen Yun muncul dengan cara yang menyedihkan sebelum dengan cepat mundur Kepanikan di wajah Chen Yun akhirnya mencapai puncaknya saat dia mundur Serangan itu memberitahunya bahwa aura gila Xiaoyan di depannya adalah asli Dia menggunakan kekuatan spiritual Namun, beberapa alkemis tingkat tujuh mengalami kesulitan menggunakan kekuatan spiritual seperti itu Apa latar belakang bocah ini? Hati Chen Yun merasa agak gelisah Sejak dia bertukar pukulan dengan Xiaoyan Tidak terduga bahwa Xiaoyan bukan kiling-kiling Terlepas dari metode apa yang dia gunakan untuk menyebabkan kekuatannya melambung Pasti akan ada batas waktu untuk kekuatan itu Sekarang, tindakan tulul untuk baku hantap langsung dengannya Lebih baik saya pergi dulu dan menunggu sampai kekuatannya melemah Kemungkinan tidak akan terlambat untuk menyerangnya pada saat itu Chen Yun dengan cepat menekan kegelisahan di hatinya Setelah dikejutkan oleh kekuatan spiritual yang gila dari Xiaoyan Setelah itu, mulutnya mengeluarkan peluit tajam Dia membalikkan tubuhnya menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan gerakan 3000 petir dan akhirnya berubah menjadi bayangan Setelah itu, dia bergegas keluar dari pegunungan melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya Hong Tian Xiao yang baku hantam dengan boneka iblis bumi dan para ahli dari klan Hong di langit mengalami sedikit perubahan ekspresi ketika mereka mendengar peluit ini Mereka semua tahu bahwa ini adalah sinyal untuk mundur Sialan, apa yang dilakukan bocah ini? Kekuatan yang sebenarnya telah melonjak ke tingkat seperti itu Hong Tian Xiao mengutuk dengan keras di dalam hatinya Aura menggayang menembus langit juga menyebabkan pikirannya bergetar Dogi segera melonjak di tubuhnya saat pedangnya menari memutuk tirai pisau merah di depannya yang memaksa boneka iblis bumi mundur Setelah itu, Hong Tian Xiao juga segera mundur Kamu ingin pergi? Xiao Yan dengan ganas tertawa ketika melihat Chen Yun melarikan diri Niat baku hantam melintas di matanya Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke arah Chen Yun yang telah berubah menjadi bayangan dan melarikan diri Setelah itu, Xiao Yan tiba-tiba mengepalkannya Ketika tangan Xiao Yan terkepal Ruang kosong yang sangat jauh tiba-tiba menjadi tameng sebelum dengan cepat berubah menjadi dinding spesial Chen Yun yang telah melepaskan kecepatan maksimumnya Tere Kejun menemukan dinding spesial yang tiba-tiba muncul di depannya Segera, dia menabraknya dengan keras dan kekuatan muntahan khusus dari dinding spesial menembaknya Kekuatan ganas dan kuat ini mengguncang Chen Yun sampai dia terhuyung-huyung Dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya Tubuh Chen Yun baru saja pulih ketika pikiran ini melintas di hatinya Hal pertama yang dia lakukan adalah dengan cepat mendaratkan tubuhnya dan lari ke hutan Namun, sebelum tubuhnya bisa mendarat di tanah Xiao Xiao Yan muncul di depannya dengan cara seperti jurik Sebuah tinju bangsin yang ditutupi dengan kekuatan spiritual yang gila dan kuat menabraknya dengan keras Yo 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 Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya Nyalakan tombol loncengnya Hantam-hantam like-nya Dijamin pecah HP bapak kau Akhir kata, saya ucapkan Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!